disitu ada toko, wow ada minimarket guys kita bakal coba lari sedikit ya temen-temen ya eh kaget aduh assalamualaikum hai guys, welcome back btw jangan lupa pencet tombol like dan subscribe ya dan jangan lupa untuk komen dan share videonya yaw makaci, sekian terima gaji assalamualaikum hai temen-temen, ketemu lagi di vlog kami nah jadi kali ini Mila, Eko sama Emil bakal nge-review bangunan ya kan, nah jadi Naila minta buat kami aja bertiga yang nge-review ya kan soalnya udah lama banget ya kan gak ada Mila, Eko sama Emil, jadi kata Naila, apa, kami aja yang nge-review gitu, kami bertiga si Wikinya lagi ngambek ya, karena gak dikasih makan bubur guys ya kan soalnya dia lagi males makan, jadi yaudah kami aja yang nge-review bertiga so kita bakal nge-review ya langsung jadi kali ini kita bakal nge-review sebuah kota ya temen-temen yang udah dibangun sama Naila ya kan, nah jadi disini juga kata Naila bakal ada bagian id-nya gitu ya kan, nah kita bakal langsung aja pergi ke kotanya pake mobil nah jadi untuk kotanya itu dia ada di deket kayak apa, kayak rumah Mila gitu ya temen-temen ya deket rumah Mila, Emil sama Eko nah jadi tempatnya cukup deket tapi cukup jauh juga pokoknya deket kastil yang besar itu loh nah jadi kita langsung aja pergi ke situ oh ya Kamila bangunannya emangnya kayak apa sih iya Kamila, kami juga bingung bangunannya bagus atau kagak ya gak tau juga sih soalnya Kamila juga gak pernah liat juga ya bangunannya kita bakal liat bareng-bareng ya temen-temen ya tuh soalnya kata Naila sih dia bikin kota ya kota apa ya kira-kira oh itu guys, tuh wah kayaknya bagus nih yang dibikin Naila ya kan tumban-tumban Naila gabut gitu bikin kota ya kan oke kita bakal liat aja ya temen-temen ya tuh kayaknya bagus deh tapi kok kotanya kayak gitu ya yaudah deh kita liat aja ya nih Emil sama Eko nih kayaknya udah gak sabar nih udah siap-siapin HP belum? buat di foto Eko gak mau foto cuman pengen liat doang iya Emil juga paling cuman pengen ambil idenya doang yaudah deh Naila minta idenya ya oke ntar lagi sampai kayaknya nih guys ya soalnya kata Naila lokasinya di sebelah waterpark yang baru dibikin ya tuh dan katanya namanya apa? namanya? Naga Naga Zora apa? Naga Zora kak oh iya Naga Zora Naga Zora oke kita udah sampai nah jadi ini ya temen-temen kotanya yang dibikin Naila ya temen-temen ya dan jadi kata Naila tadi itu dia lagi capek nge-review ya kan jadi katanya Mila sama Emil dengan Eko aja yang nge-review jadi soalnya HPnya juga habis baterai katanya ya temen-temen ya ya temen-temen ya nah jadi Mila sama Emil dengan Eko aja yang nge-review ya enggak apa kan nah kayaknya kita bakal review aja review nah jadi ini kali ini Mila aja yang temen-temen ya yang megang kameranya psst psst kameramen kameramen woy kameranya pinjem kameramen gak tuh oke action nah ini dia temen-temen itu ada bangunan yang dibikin Naila jadi kali ini kami bertiga yang review ya temen-temen temen-temen ya ini Emil sama Eko udah siap-siap kayaknya nih nah oke kita bakal langsung aja nge-review bangunannya ini besar banget dong guys tuh wah kita bakal review kota yang bakal nanti akan masuk ke drama kami ya temen-temen yang ditonton ya nanti tuh oke oke maaf guys kameranya agak goyang-goyang ya ini susah-susah kita lari aja dikit wah ini ada tanjakan ke bawah ya temen-temen ya dan kata Naila ini propsnya butuh 300 eh 340 membutuhkan 680 props ya temen-temen ya wow sebagus ini bagus banget tuh wah ini pasti butuh susah payah banget sih bikinnya guys tuh tuh wow jadi disebelah kirinya ada taksi ya temen-temen ya tuh jadi disini bisa tempat untuk letak bus mungkin ya kalau misalnya mungkin bus datang ya kan kita bisa naik bus nanti balik lagi ke situ ya kan nih Emil Eko gimana bangunannya bagus gak bagus kak bagus kak oke bagus nih katanya nih ya kan oh ini apa nih sat satnam satnam apa oh satpam ya elah oh ini satpam ya temen-temen tuh biar gak ada maling ya di kota ini ya tuh oh satpam tempat masuknya mana loh oh dindingnya tembus oh iya dong dindingnya tembus tuh ada ruang rahasia ya Emil Eko oke kita lanjut lagi disebelah mana ya disebelah kanan sepertinya ada rumah tuh oh ini rumahnya bagus nih oke kita coba lari sedikit ya oke tuh wah rumahnya bagus tapi sayangnya ini cuma kotak-kotak doang ya kan aduh sayang sekali kayaknya mungkin kayak propsnya gak cukup ya jadi gak bisa bikin rumah yang bangunannya bisa kebuka kata Naila ya temen-temen ya kalau misalnya Naga Russof udah update ya katanya bakal ngisi semua bangunan yang udah yang ada disini ya temen-temen ya satu persatu tapi ya gak tau kenapa kenapa diisi ya kan kan gak masuk ke drama oke di sebelah sini juga ada rumah ya temen-temen ya wah bagus banget tuh ada lampunya ya kan oh sini juga ada lampu tuh gimana keren gak kota baru kita keren keren tuh oh disini juga ada rumah temen-temen ya rumahnya banyak banget tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 rumah wah bagus banget sih tuh di ujung sana ada rumah lagi kesini yang tingkat 3 ya temen-temen ini rumah orkai nih aduh kita balik lagi missy emil eko kita lari sedikit ya temen-temen ya biar lebih cepat gitu videonya oke nah di sebelah sini juga ada rumah ya kan oh itu sepertinya rumah yang bakal ada di skin drama sebentar ya temen-temen kita lari dulu nah ini sepertinya rumah yang bakal ada di skin drama temen-temen ya ayo gimana ada penasaran belum ya kan kita bakal coba masuk ya ya hmm coba deh ya guys ya oke kameranya agak goyang sedikit maaf ya guys ya nah oh di sebelah sini sepertinya ada apa ada WC kah soalnya ini agak beda sendiri oke kita coba berrrr kaget ayo janda-janda oh ini WC-nya temen-temen oh ada tempat buat pupup ya kan buat mandi eh awas awas kameranya nanti basah-basah-basah oke kita bakal lanjut ya temen-temen ya kita bakal masuk ke dalam tuh kayaknya ada alamnya bagus deh Assalamualaikum wuh bagus temen-temen tuh wah keren wah jadi ruang tamunya ya temen-temen ya kayaknya iya sih ya kan tuh oh disini ada kaca eh kaca lagi kan jendela maaf maaf guys Mila agak tipo ya sekarang disini ada kaca wih bagus kaca jendela aduh nah disini ada meja juga temen-temen ya kan wah ada karpet guys wah karpet legend temen-temen ada kursi tamu juga ya kan well ini kenapa agak sedikit apa ya temen-temen ya bangunannya gak terlalu apa gak terlalu rame ya soalnya nila biasanya kalau bikin bangunan kan agak rame ya hmm coba deh Emil Emil coba tanya ke kak Mila deh kan Emil bawa ponsel tuh eh iya kak eh tanya tolong dia ke kak Nailanya tolong bilang kak Naila ini kenapa bangunannya kok banyak yang kosong biasanya kan bikin bangunan rame coba ya dicet ya oke guys Emil lagi nanya dulu ya kan ke Naila jadi kita bakal lanjut aja nge-review ya sambil nunggu jawaban chatnya dibales ya kayaknya gak bakal dibales sih kan hpnya abis baterai oke diselah sini kayaknya ada dapur ya temen-temen ya dan disini ada apa ini oh apakah ini taplok meja eh taplok meja taplok lantai balik wah ada tanaman ada ada jendela juga temen-temen tuh aduh seperti ya Mila tidak cocok menjadi kameramen ya karena ngomongnya bebelit-belit nih disini juga ada dapur ya kan ada wastafel wah bagus banget wah mesin cuci bisa mencuci baju disini temen-temen ya kulkasnya kosong ya yaudah lah gak apa gimana Emil dijawab gak chatnya sama Naila belum kak Emil lagi ngetik nih oh yaudah deh Emil ngetik lama guys jadi kita nunggu aja ya temen-temen ya sambil Naila ngejawab chatnya nah kita bakal coba naik ke atas nih Emil sama Eko tunggu dulu ya di bawah nanti baru kalian review-reviewnya kemudian ya oke soalnya tangganya sempit nih oke kak nah oke ini udah bisa ditinggal mereka kita bakal coba naik ke atas tuh tangganya bahaya banget sih ya temen-temen ya soalnya ini kalo bercanda di tangga ini bisa jatuh gak soalnya gak ada pengamannya aduh Naila gimana sih gak bikin pengamannya aduh oke kita bakal naik ke atas wow ini kenapa kamarnya seperti ini aduh tapi gak apa sih bagus juga ya kan cuman gak tau kenapa biasanya Naila itu kalo bikin bangunan itu rame cuman kenapa ya kali ini tuh apa kayak bangunannya kata kayak apa gitu ya kan kak Mila kenapa sih Emel nih apa ini kak Naila udah jawab chatnya oh gitu apa kata si apa kak Naila katanya bangunannya isinya dikit dan agak sedikit gak rame gara-gara apa bangunannya propsnya udah penuh jadi gak bisa ditambah oh gitu ya elah aduh deh thank you info nya ntar ya kak Mila masih review nih iyalah rupanya karena propsnya apa guys gak cukup kayaknya ya kan tuh iya sih tapi bentuknya kayak kecil dong loh guys sorry sorry oke disini ada tempat kasur ya kan ada tiga kasur dua kasur oh ini kayaknya buat tempat si Wiki nih ya kan ya andai si Wiki disini bisa bobo deh nih ya kan oke lah jadi kita bakal lanjut aja ya kan Eko 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 tolong 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 kakak sini boleh tolong gak kenapa Kamila Kak lagi itu saya pipis saya pipis mau pipis jadi tolong pegangin kameranya kamu bisa langsung review ke atas juga sekali ya sekali lagi kamu tolong review ke atas lebih detail lagi Kak Mila saya pipis cepetan pegang kameranya iya kak iya kak oke guys jadi kali ini aku aja ya teman-teman yang review bangunannya nah disini ada Emir adik aku guys tuh woy Emil ngapain ini lho lagi main Honkai Impek abang jangan ganggu dulu membong kuatannya masih ada hari ini yaudah lah yaudah guys kita bakal review aja ke atas ya eh tapi kan Kamila udah review ke atas ngapain aku review yaudah deh guys gak apa ya kita review lagi bentar Kamilanya lagi BAK soalnya kita bakal review wah keren banget teman-teman tuh ada jendelanya wah keren banget sih tuh wah gile-gile keren wah disini juga ada jendela teman-teman wih keren banget dah suara ada kayaknya ada suara pintu dibuka deh kayaknya tuh Kamila eh jangan-jangan maling aduh jangan maling jangan maling jangan maling ayo guys kita turun dulu itu Kamila oh rupanya Kamila Kamila bikin ngelitin aja kirain maling maling enak aja kamu ya Eko yaudah lah sini kameranya terima kasih ya ada review oke kak hayo ini emel ngapain nih lagi main honkai kak udah main honkainya ayo kita lanjut aja review ya lagi saru-sarunya nih Kamila bentar Kamila ini bossnya susah ya gak ada tunggu-tunggu nanti aja nih lanjutinnya gamenya iyalah nah pinter oke yuk kita lanjut guys oke kita bakal lanjut aja nge-review yang di bagian luar ya teman-teman ya wah ada mini market ya teman-teman ya tuh ada banyak juga guys yang lain kita bakal coba lari sedikit ya teman-teman ya ada toko mini market wah jadi sini juga bisa duduk teman-teman kitanya ya nah kita bakal coba masuk ya oke ting-tong permisi oh lagi gak ada orang guys oh mungkin karena belum dikabarin ya ada kota baru jadi mungkin belum pada tau disini ya kan jadi ya cocok buat mencuri gak sih guys canda guys tuh wah disini ada banyak makanan ya teman-teman ya oke kita bakal lanjut ke luar ya kan ada bangunan lain gak ya di luar wah ada gedung di ujung sana ya teman-teman ya oke kita bakal lanjut ada nge-review di bagian sana kita bakal lari sedikit soalnya biar apa namanya biar lebih cepet gitu sini ada rumah lagi ya kan oke sini juga ada rumah ya kan aduh susah banget nih tuh kita lari lagi wah keren banget teman-teman tuh ada sungai wah oke ini kita nanti aja ya review nya biar apa biar kayak bagus gitu kita lari lagi oke wah eh ini ada bangunan kosong nih wah ini kayaknya ketinggalan nih teman-teman ya aduh kayaknya nih nailan ini salah bikin nih ya kan tuh wah ini mayan nih guys buat main ya kan haha ini emil ya kok ada tempat main buat kalian nih asik tempat main yaudah deh kita lanjut aja ya guys kita bakal review kita bakal lari lagi wah ada taman kota teman-teman wah keren banget nih taman kota nih emil sama eko mau masuk gak mau 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 nah jadi kali ini kak emil yang megang kameranya ya tapi hati-hati jangan sampai basah oke kak oke guys jadi kali ini emil yang megang kameranya ya kan ini ada bang eko ini ada kak milah oh kak milah emil jangan main-main iya 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 oke kita bakal review taman kotanya wah bagus banget teman-teman tuh wah ada air mancur kita coba ke situ ya wah aduh basah kameranya aduh nanti basah wih kayaknya seru nih kalau main air aduh aduh basah aduh aduh tunggu ya aduh ada wah keren banget ini taman kota ya teman-teman nih ya tuh wah eh situ ada apa itu narapolis aku mau coba ke situ ah kamila kenapa emil mau pergi ke situ dulu ya oke hati-hati ya oke guys jadi kita diizinin buat pergi ya teman-teman ya tuh ini ada bang eko halo nah kita bakal coba ke situ teman-teman ke narapolis oh ini gak ada bisa dimasukin ya sayang sekali ini juga ada rumah teman-teman tuh keren banget sih wah ada stasiun ayo kita coba lihat ya bang eko ayo bang eko iya ayo kita coba lihat tuh teman-teman ya wah iya bagus banget oke wah keren wih kayaknya bagus nih wah keren banget bang eko bang eko ayo masuk iya emil wah keren banget bang eko wah emil emil kayaknya udahan deh ayo kita ke tempat kamila nanti kamila marah tuh oh iya ayo bang eko kita lari lomba lari emil tunggu eh 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 harus cepet harus cepet nanti gerulan bang eko eh 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 kamila ya elah emil jangan lari nanti kamera geter-geter gak bagus loh dilihat sama netizen ya maaf kak ini kameranya kak ah yaudah deh thank you ya nah jadi kayaknya mereka tadi udah review di sebelah sana dan sebelah sana ya walaupun aku belum lihat kita bakal coba review di sebelah situ dulu ya teman-teman ya kita bakal lari aduh ini kalau kamera geter-geter sorry banget guys suara gak bisa aku bikin gak geter-geter ya tuh guys wah bagus banget teman-teman tuh wah emil ya sini sama eko juga tuh bagus gak wah keren banget iya keren wah keren banget nih teman-teman ya buat bikin drama drakor kayaknya bagus nih aduh kita lari lagi ya teman-teman ya oke oke aku udah bisa agak ngendalin kameranya tapi masih geter-geter tolong oke wah kayaknya disini ada tempat makanan nih teman-teman ya tuh wah jadi disini ada kayak osechi ya teman-teman ya tuh bisa kalian beli kita bakal coba lihat lebih dekat ya kan ada lobster ada sushi ya kan wah ini favorit kalian banget nih kayaknya kan teman-teman ya kalau kalian kesini ya kan tuh berani kesini ya nanti bakal aku kasih ID-nya ya kan kata Naila sih ID-nya berapa ya tadi ya aku lupa gitu oke kita bakal lanjut aja lari ke ujung sana ini aku cepetin aja ya videonya nah tuh eh sini jalan buntu rupanya teman-teman ya wah ini kalau jatuh bahaya banget nih guys tuh wah wah kayaknya disitu ada banyak kerang deh teman-teman ya Emil Eko eh mana tuh bocah ya elah balik ketinggalan dong guys ya elah Kamila ini main tinggalin aja ya tuh betul maaf maaf yaudah yuk disitu ada kerang loh kita berburu kerang yuk anggih oke nah jadi kita bakal pergi ke situ ya teman-teman ya soalnya disitu ada banyak kerang jadi kita bakal berburu kerang lelah aku belum pernah sih berburu kerang di sakura sekol eh tuh lelah aku belum pernah juga sih teman-teman ya ajak adek-adek aku berburu kerang ya kan sendiri pun juga gak pernah paling cuma kayak sama teman-teman gitu kita bakal coba berburu kerang ya kan tuh udah lama banget aku gak berburu kerang sampai wuuu ada lapangan teman-teman ya luas banget tuh wah ayo kita kesini teman-teman berburu kerang seribu oh bayar seribu tapi gak ada kasirnya eh emil udah lompat aja duluan gak boleh kayak gitu emil iya maaf kamila yaudah yaudah yuk kita langsung aja nyemplung tapi jangan diambil beneran ya kerangnya kalau ambil pun paling cuma satu nanti kalian lah marah loh oke kok oke emil oke kak oke kak yaudah kuih kita berburu kerang hmm keren-keren bikin videonya bagus juga mereka nih oke lah aku samperin aja dulu loh nah ilah ngapain kesini hehehe baterai hpku udah penuh nih makanya aku datang kesini lagi pula kan udah mau selesai videonya jadi aku aja ya yang closing oke yaudah kami mau ambil kerang dulu satu boleh gak ya boleh tapi untuk di atpa nanti kerja keras ya oke naik yaudah kami udah review semuanya mungkin silahkan penutupan ya siap bos nah oke teman-teman jadi sebegitu aja videonya dan kali ini naiklah ya teman-teman yang closingnya soalnya mereka lagi sibuk berburu kerang takut nanti lupa closing dan ujung-ujungnya gak ada closingnya ya kan dan ya kali ini baterai Naila udah penuh hpnya ya kan jadi kita closing gitu ya kan dan BTW ini bukan Naila sih kameramennya ya teman-teman ya tapi alias bapaknya Mila atau namanya Taiga Yuki ini dia orang ya guys kameramennya ya teman-teman ya guys gak tau kenapa kalau misalnya di videonya gak ada aku pasti aku jadi kameramen gak tau kenapa ya maaf bapaknya Mila yaudah kita langsung aja bakal bagi-bagi ID ya teman-teman ya daripada nanti bapaknya Mila pegel nih alias Taiga Yuki ya teman-teman ya oke jadi kali ini kita bakal bagi-bagi ID-nya gitu ya kan jadi ini aku gunain 2 ID gitu ya kan soalnya kota ini bener-bener buh banget ya teman-teman ya susah gitu nah jadi kita bakal bagi-bagi ID-nya ya kan nah ini untuk yang kota Nagazora pertama tunggu guys untuk yang di kota Nagazora pertama dia ada dia ada 340 props ya teman-teman ya nah ID-nya 4516-8661-237513 ya teman-teman silahkan kalian copy, tulis, ataupun hafal, ataupun dicatat ya teman-teman ya kita bakal lanjut ke ID yang kedua ini aku bakal bikin yang bisa di edit ya teman-teman yaitu kota Nagazora yang kedua ID-nya adalah 3816-8662-358-915 oke silahkan di copy, di potret, di catat, di apapun seterah kalian dan oke jangan lupa juga di like ya teman-teman bahwa bangunannya ya soalnya aku udah capek-capek gitu bikin tapi kalau gak di like juga gak apa-apa dan thank you udah nonton video kali ini di vlog Barbar, Mila, Emil, dan Eko dadah, see you in the next video thanks for watching, bye bye-bye guys bye-bye wee Sampai jumpa.